Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketua Adik Aim beserta jajarannya yang saya hormati Begitu pula para sesepuh di Masjid Al-Aqsa yang saya cintai Para hadirin dan hadirat, ayah anda dan ibunda Begitu juga semua jamaah yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah SWT Apa kabar semuanya Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu? Semoga kita selalu sehat walafiat, diberikan kekuatan, dijauhkan dari segala penyakit Semoga wabah ini cepat berlalu dan kita segera hidup normal seperti biasa Amin Ya Rabbala Armi Mari kita sama-sama berdoa dulu sebelum kita lanjut Dengan ini kita mengharapkan Allah SWT melindungi kita semua Al-Fatiha Baik, Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu hadirin dan hadirat Jadi tema kita keluar dari pembahasan inti kita hari ini Yang harusnya kita membahas tentang akidah, tawahid Tapi sekarang kita momen spesial Karena kita masih ada dalam bulan Rabiul Awal Dimana pada bulan ini adalah tonggak perubahan sejarah dunia Dunia alur ceritanya berubah pada momen di bulan Rabiul Awal Itu pada kelahiran Nabi Muhammad SAW Jadi disini tonggak perubahan daripada sejarah dunia itu ya ini Semenjak kelahiran Nabi Muhammad SAW Yang dari kehancuran menjadi membawa risalah dari Allah SWT Maka disini kita mau mencoba mengenali dan meneladani akhlaknya Rasulullah SAW Kita ingin mengenal keagungan Karena dari mengenal kita akan mengetahui kemuliaan dan keagungan Rasulullah Dengan kita meneladani akhlak kita mengetahui bahwasannya Rasulullah SAW Manusia yang agung Nanti di pembahasan ini ada beberapa bab yang saya selipkan sebagai bab tambahan Ini yang pertama akan kita bahas yaitu Ikmah diturunkannya Islam di Jazirah Arab Jadi ini adalah sebenarnya bab tambahan Saya letakkan di awal karena Mungkin banyak yang bertanya-tanya Kenapa Islam sebagai risalah terakhir Nabi Muhammad sebagai nabi terakhir Rasul terakhir Itu diturunkannya kenapa di Jazirah Arab Ini saya rasa Masing-masing dari kita punya jawabannya ya Dan jawabannya gak jauh beda dari satu dengan yang lainnya Makanya nanti ini kita bahas Ikmah diturunkannya Risalah Islam di Jazirah Arab Nah kemudian baru kita masuk dulu Tentang keelokan fisik Nabi Muhammad SAW Bukan hanya fisik sih nanti Juga ada sebagian akhlaknya Kemudian bagaimana cara berbicaranya Rasulullah SAW Kita harus kenal kan karena Kalau tidak kenal maka tidak sayangnya Jadi kalau kita ditanyain Idola kita mungkin kita tahu Siapa dia lahirnya dimana Penyanyi atau artis Maka disini kita Mengenal Nabi Muhammad SAW Agar apa? Agar kita semakin cinta Kemudian Nasab atau sisila keturunan Jadi Nabi Muhammad anaknya siapa Siapa, 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 siapa Sampai dimana Kadang-kadang Di antara kita ini Tidak hafal nasab kita Paling cuma Saya anaknya Ayah saya Ayah kamu anaknya siapa? Anaknya ini Kakek kamu anaknya siapa? Tidak tahu lagi Kita biasanya mentok disitu Artinya Belum tahu ini keturunannya kemana Kalau Nabi Muhammad nanti jelas Ya jadi keturunan siapa Dan semuanya dicatat Kemudian Bagaimana pujian Allah Terhadap Nabi Muhammad SAW Kemudian bagaimana Akhlaknya Nabi Muhammad SAW Ini yang akan kita bahas Di pagi kali ini Kita sama-sama niatkan Lillahi ta'ala Mudah-mudahan Allah SWT Memberikan kita pemahaman Diberikan kita taufik Untuk mengamalkan Dan ditanamkan dalam hati kita Cinta kepada Nabi Muhammad SAW Baik Bapak-Bapak Bab yang pertama Hikmah diturunkannya Islam di Jazirah Arab Jadi saya bilang ini hikmah ya Hikmah itu beda dengan alasan Kalau alasan Alasan itu Adalah pendorong Untuk berbuat sesuatu Kita berbuat sesuatu Ada yang mendorong Itu alasan Kalau hikmah Ini dalam ilmu tawahid Itu adalah perbuatan Yang kemudian Akan menimbulkan Menimbulkan kemaslahatan Jadi kita gak nanya Alas apa pendorong Perbuatan itu Kenapa? Karena pada hakikatnya Allah Berhak berbuat Apapun yang dikendaki Mau Allah turunin di Jazirah Arab Mau diturunin di Eropa Mau diturunin di Indonesia Dimanapun Terserah Allah Tapi disini Allah memilih Jazirah Arab Pilihan Allah itu Ada hikmahnya Ada maslahatnya Ada kebaikannya Nah ini pasti diantara kita Sudah tahu jawabannya Sudah kebayang Tapi Pasti yang dibayangkan itu Saya yakin 90% tidak sesuai dengan Hikmah sebetulnya Oke saya mau tanya Kalau bapak-bapak ada yang Berani jawab Kira-kira kenapa Islam itu Sebagai risalah terakhir Diturunkannya Di Jazirah Arab Itu dipilihnya Kenapa? Nah Adakah bapak-bapak Yang mau Ngasih pendapat Barangkali punya Pengetahuan Oh karena di Arab Begini, begini, begini Maka dibutuhkannya Islam Oke Ya Kenapa? Oh ya Termasuk Masuk akal Bisa Ada lagi? Ya Ya Berdekat Jadi dua jawabannya Alhamdulillah Saya gak nemuin Biasanya jawaban Mainstreamnya Dari orang-orang Kalau saya tanya Itu jawabannya begitu Karena luruh Arab Jahiliyah Bahkan ada Profesor Ini Profesor Yang katanya Setiga Doktor Tapi jawabannya Sangat Tidak ilmiah Karena dulu Bangsa Arab Mohon maaf Bahasanya kasar Dengis Mohon maaf Kasar Bahasanya dia Saya mah menukilin bahasanya dia Goblok-goblok Biasanya begitu Nah ini Makanya kita bahas Ini saya merujuk Kedalam kitabnya Sheikh Ramadan Al-Buti Keilmuannya Tidak diragukan lagi Seluruh dunia Mengakuinya Maka kata Sheikh Ramadan Al-Buti apa? Pertama Kita harus tahu Ya Dijelaskan Di dalam surat Al-Anam Allahu A'lamu Haythu Yaja'alu Risalatah Ini harus Ditanamkan dulu Bahwasannya Allah itu Lebih tahu Dimana Harus Jadikan Tempat Tugas Kerasulan Itu dimana Allah lebih tahu Kita manusia ini Gak tahu Apa-apa Ya Jadi mau Kalau Allah Udah milih Allah yang lebih tahu Kenapa harus Milih disitu Gak perlu Dieja sama kita Harusnya disini dong Harusnya disini dong Jadi Allah lebih tahu Daripada kita Nah ini risalah terakhir Itu dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Ada di Jazirah Arab Yang membawa risalahnya Di Jazirah Arab Allah lebih tahu Karena disana ada Rahasia Ini kita harus Tanamkan Nah Jadi kita Jangan Jawabannya Jangan ngawur Ya Karena kalau kita bilang Seperti jawaban Profesor tadi Itu sangat ngawur Dan bertentangan Dengan Ayat ini Ya kan Nah Jadi kita udah tahu Ayat ini Allahu alamu haithu Ya jalur risa alatah Kemudian Kata Sheikh Ramadan al-Buti Sebelum kita Menjawab Pertanyaan ini Kita harus tahu dulu Kondisi dunia Pada saat Pra-Islam turun Pra-Rasulullah Diutus Kita harus tahu dulu Kondisi dunia Jadi kita gak bisa Asal ceplos Jawab Ya Jadi kata Sheikh Ramadan al-Buti Dalam utuhnya Ya Judulnya begini kan Hikmah Ikhtiar Sirru Ikhtiaril Jazirah Til Arab Mahdan Linashatil Islam Ini ada di dalam Bukunya Fikis Sirah Jadi rahasia Kenapa sih Allah piri Jazirah Allah Jazirah Arab Sebagai permulaan Dari bersebarnya Risalah Islam Kata Sheikh Ramadan al-Buti Kita tahu dulu Harus tahu dulu Bagaimana kondisi dunia Saat itu Nah Pra-Diturunkannya Islam Diutuskan Rasulullah Dunia itu terbagi Menjadi dua kekuatan besar Ibu-ibu Dan bapak-bapak Yang sebelah timur Itu Persia Ini warna Pinknya Kemudian sebelah barat Itu ada Bizantium Nah itu dua Kekuatan besar Atau bisa kita bahasakan Persia dan Romawi Nah Kalau Romawi Bizantium sebelumnya Ada Roman Empire Mungkin Kalau sekarang Pas zaman Rasulullah Berubah jadi Bizantium Kemudian nanti Bizantium Palas beberapa Ratus tahun ke depan Jatuh di tangan Sultan Muhammad Al-Fatih Jadi ini dua Kekuatan besar nih Memimpin dunia Super power Ya kalau kita bilang Sekarang Amerika dan Rusia USA dan Rusia ini Dan ini saling Tengkar Kalau kita lihat Sejarahnya dari Awal dulu Ya kan Itu kalau Yang mati atas Perang Persia dan Romawi Sudah berapa Mungkin 20an juta lebih Untuk memperebutkan Kekuasaan Nah jadi Timur dan Barat ini Dikuasain dua Kekuatan besar Di belakang Romawi Yunani Mesir Jadi Mesir nih Yang dulu Al-Azhar disini Tempat saya belajar Itu Sebenarnya bukan Wilayah Arab itu Mesir itu Bukan Arab Jadi Arab ini Hanya yang Warna putih Putih dan ini Hijau Muda Dan di bawah Pink itu Arab Ini Arab Namanya Jaziratub Ini Di luar itu Irak Irak itu di atas Ini Irak nih sekarang Irak itu bukan Arab Iran itu bukan Arab Mesir bukan Arab Kesamping Ke Barat Al-Jazair Libya Maroko Itu aslinya bukan Arab Barbar Kalau bagian Barat Afrika itu Utara Barat Itu Bangsanya Barbar Kalau yang disini Putih itu Bangsanya baru Arab Ini Palestina Palestina waktu itu Masuknya Arab Nah jadi disini nih Ya Wilayah Arab Nah jadi diapit Dua kekuatan besar Yang keduanya Saling ribut Perang mulu Bahkan ada Di dalam surat Ar-Rum Kan Auzubillahimmanasyaitonirrojim Alif Lamim Gulibatir Rum Bangsa Rum Dikalahkan dalam Satu perang Melawan Persia Wahum mimba Digolabihim Saya gelibun Mereka akan menang Setelah perang itu Nah jadi Diceritain dalam Al-Quran Dia kondisinya Mengribut Punya militer Kuat Punya pemerintahan Yang sah Punya raja Undang-undangnya Beres Kebudayaannya Maju Nah Terus kemudian Di belakang Persia Di belakang Persia Ada India Masuk juga Cina Kita Indonesia Itu ngambil Dari India Maka kalau kita lihat Belajar sejarah Kerajaan Pajajaran Misalnya Yang di wilayah-wilayah sini Itu kan Punya hubungan Dengan ke India Jadi India itu Ikut Persia Jadi kita ini Ada hubungan dengan Persia Kalau kita lihat Misalnya Majapahit Ada hubungan juga Dengan India Nah jadi Di belakang Persia ini Ada India Ada Cina Ada kita juga Nah itu Diwakili oleh Persia Nah waktu itu Yang berdiri Kerajaan di Persia Namanya Kerajaan Bahasa Arabnya Sasania Ini Apa Empire-nya Besar Jadi Dua empire ini Menguasai dunia Nah ini saya Tandain putih Di jajar Arab Kenapa Karena dia Nggak masuk ke Wilayah Persia Dan wilayah Romawi Jadi ibaratnya Kata orang Romawi Bahasanya Ngapain saya kuasain Arab Orang isinya gurun Emang ada apa disana Kata orang Persia Juga sama Ngapain Emang ada apaan Kalau Mesir Direbutin Karena ada Nil Karena Alexandria Itu jadi Di laut Mediterania Alexandria Itu ada disini Itu jadi Pelabuhan Di Mediterania Yang favorit Bahkan dulu Raja Alexander Disana Kabarnya Wafatnya di Alexandria Jadi direbutin orang Ya kalau Arab Disini Ada apa disini Orang merebutin apa Dulu belum ada Minyak Nggak tahu Ada minyak disana Ya kan Gatarnya Arab aja Kata orang Romawi Di ngapain kesana Capek-capein aja Bahasanya kayak gitu Mau peran juga Mau ngapain Persia juga sama Mau ngapain Nah jadi Mekah nih Terutama Hijaz Itu kosong Nggak masuk Persia Nggak masuk Romawi Dalam artian Mereka itu Kehidupannya Nggak terpengaruh Sama kebudayaan Persia Nggak terpengaruh Dengan kebudayaan Romawi Jadi polos aja Ya Kemudian kita lihat ya Jadi pada masa Prah Ya dan pasca Di Tuna Islam Di pendua kekuatan besar ya Kemudian kita lihat ya Bapak-bapak Ini Romawi Empire Atau ini ya Kita sebutnya Bizantium ya Karena udah Zaman itu Zaman Bizantium Dan Persia Itu selalu Versus Ya Itu sejarah Mengatakan begitu Ada buku sejarah Terbesar Kalau bahasa Diterjemahkan Dalam bahasa Arab Ya itu punya orang Dari Barat ya Saya lupa Nama pengarangnya itu Kalau diterjemahkan Dalam bahasa Arab Namanya Tarikhul Hadara Kalau dalam bahasa Inggrisnya History of Civilization Nah itu lengkap Itu Sepuluh jilid Lebih lah Itu semua diceritain Nah kalau kita baca Dari sejarah itu Ya antara Bizantium Romawi dan Persia Selalu Kucing dan tikus Ribut Nah Jadi kalau kita gambarkan Peperangannya sadis ya Antara Persia dan Romawi Mungkin di film-film Kolosial itu digambarkan Bagaimana sadis ya Dan kalau film kolosial Mungkin yang digambarkan Yang selalu kalah adalah Persia Nah Kemudian bagaimana Sekarang kita mau tahu Bagaimana kehidupan Orang-orang di Romawi Sana Dan bagaimana kehidupan Orang-orang di Persia Sana Ya orang Romawi Ya pada saat itu Dikuasai Hasrak Buat menjajah Ini fakta sejarah Jadi kalau orang yang Paling doyan Ngejajah Pengen perluas Kuasanya Bantai sana Bantai sini Selain bangsa Mongol Itu bangsa Romawi Sejarah Mengatakan begitu Ya buktinya apa Dalam Al-Quran Disebutkan Dalam surat Al-Kahfi Surat Al-Kahfi Pemuda dipaksa Buat kufur Kepada Allah Tapi dia keluar Siapa raja yang Memaksanya Ya itu raja dari Romawi Jadi Romawi ini Hasrat Menguasainya Luar biasa Jadi sampai agama Aja diintervensi Agama diintervensi Dia hasrat Kekuasaan Dan kalau kita Lihat Akhlak di Romawi Luar biasa Merosat Ya kan Kalau kita lihat Budaya gladiator Ya Dimana orang Sama binatang Orang sama orang Budak sama budak Ya Kemudian orang-orang Kayanya Pejabatnya Nonton sambil ketawa Budaya mereka Kemudian Semaleman Mabuk-mabukan Sambil berzinah Sambil tanpa busana Kemudian LGBT Ah legal aja Udah biasa Romawi Tapi maju Dari segi Kebudayaannya Arsiteknya maju Mungkin kalau kita Lihat di Italia Ya arsiteknya bagus Dulu peninggalan Romawi Peninggal ini Bagus Dari segi itu Bagus Ilmu pengetahuannya Dia maju Ya bahkan Yunani kan diikutkan Ke Persia Kenapa? Karena untuk Dicaplok wilayahnya Jadi di Yunani itu Ada Aristoteles Ada Socrates Ada Plato Itu dicaplok Keilmuannya Ilmu pengetahuan Diambil Oleh Yunani Jadi mereka itu Maju Oleh Romawi itu Maju Tapi dari segi Akhlak Bobrok Dan pemerintahannya Selalu intervensi Kepada segala Apapun Termasuk agama Kemudian Kalau Persia Nggak jauh-jauh beda Tapi di Persia Di sana Banyak aliran Kepercayaan Banyak aliran Filsafat Yang saling ribut Ya ini Kepercayaan ini Nyembah api Satu lagi Kepercayaan Nyembah bintang Dan itu saling ribut Satu sama lain Itu di Persia Ada ajaran Persia Di Persia Yaitu ajaran Mazdakiyah Dimana Semua Yang ada di alam ini Milik bersama Termasuk perempuan dan istri kita Milik bersama Kemudian ada ajaran lagi Di sana Bahwasannya Seorang anak Boleh menikahi Ibunya Begitu juga Sebaliknya Ayah menikahi Anak perempuannya Boleh Legal Dan itu Dijadikan Mazhad negara Pada saat itu Ya Ini saya Merujuknya ke dalam Bukunya Syekh Ramadan Albuti Jadi dari segi Kemajuan peradaban Maju Tapi dari segi Akhlak Merosot Akhlaknya udah Bisa kita bilang Bejat lah Bisa kita bilang Keji Nah ini antara Persia dan Romawi Dari segi Zohirnya Kalau kita ngeliat Wow Itu kan Hebat Bangun ini Punya ini Punya ini Tapi lihat ke dalamnya Bagaimana keadaan sosialnya Wow Hancur Bagaimana keadaan masyarakatnya Hancur Tapi jadi majunya Dari segi Zohirnya aja Kita ngeliat Wow Hebat Amazing Bawahnya Hancur Itu yang terjadi Pada Romawi dan Persia Nah bagaimana Kondisi Arab Pada saat itu Ya Nah Jazira Arab itu Tidak terpengaruh Tadi Artinya Kehidupannya itu Masih kampung lah Masih desa Desanya itu Nggak ada di bawah Pemerintahan apa-apa Makanya di Arab itu Dulu pas Islam turun Atau Pra-Islam turun Itu Nggak ada Kerajaan yang memimpin Mereka satu Satu kerajaan Memimpin mereka semua Nggak ada Mereka hidupnya Antara kabilah aja Antara suku Setiap suku Punya kepala Jadi judulnya Kepala suku Bukan Raja Kalau Romawi Kalau Romawi kan Satu Rajanya Punya gubernur Dimana-mana Persia juga sama Punya gubernur Dimana-mana Semuanya tunduk Amaraja Di Arab Nggak Nggak ada Kayak gitu Adanya pimpinan Suku Dan suku Yang paling mulia Yang paling bagus Adalah Suku Quraysh Dari semua suku Yang paling elit Yang paling Bangsawan Itu Sukunya Quraysh Nah jadi orang Arab Pada saat itu Hidupnya biasa aja Sesuai sama Tabiat aja Alami Dan mereka Pola pikirnya Sederhana Namanya orang desa Desanya Pelosok Ya kan Jadi berpikirnya itu Sederhana Kalau orang Persia Yunani Apalagi petinggi-petingginya Berpikirnya udah kompleks Begini Detail Rinci Runtut Kalau orang Arab Pikirnya dulu Simple aja Ya kan Jadi Mereka itu Berpikir simple Kalau mau Ya Mengungkapkan keberanian Ya ribut Antara suku Itu Sebagai cerminan Dia tuh berani Kalau mau Apa namanya Dibilang dermawan Kasih aja Semua hartanya Itu dermawan Jadi simple aja Mikirnya tuh Terus kehidupan mereka Gimana Sosialnya Mereka itu Lebih banyak kepada Berdagang Tijaro Bisnis Itu Mereka mau hidup Atau yang ada yang hidup Nomaden Pindah-pindah Itu namanya Suku Baduy Nah Jadi Arab Waktu itu Nggak dalam Satu pemimpinan Yang sah Itu yang harus Kita lihat Kemudian Arab pada Waktu itu Tidak terpengaruh Kehidupan Di Persia Dan Romawi Sehingga mereka Kehidupannya Masih fitrah Polos Kata Kata Syekh Ramadhan Al-Buti Ibaratnya Bahan Butik Masih asli Belum di Apa-apain Jadi Kalau mau di Apa-apain Dia masih Polos Asli Belum di Apa-apain Belum diukir Dimana Belum Masih polos Nah Mereka itu Punya Sifat Sekalipun Mereka Nggak maju Kayak di Persia Romawi Tapi Mereka Punya Bangga Dengan Empat Sifat Mereka Pertama Ifah Nggak Minta-minta Jadi Jangan Sangka Orang Jahiliah Itu Nggak Punya Akhlak Orang Jahiliah Punya Akhlak Yang Ada Masalah Di Jahiliah Adalah Akhlaknya Nggak Terkendali Dan Salah Dalam Mengaplikasikan Jadi Mereka Punya Akhlak Ifah Ifah Itu Apa Nahan Diri Tidak Minta-minta Jadi Dulu Di Jaman Jahiliah Akhir Buat Orang Minta-minta Kemudian Punya Sifat Najdah Atau Shajah Shajah Ini Keberanian Ya Karena Mereka Bingung Mengaplikasikan Keberanian Oh Cara Mengaplikasikan Adalah Kalau Nanti Di Suku Saya Ada Yang Disakitin Suku Lain Suku Saya Turun Semua Keberanian Jadi Mereka Tidak Punya Pikiran Yang Kompleks Dan Mereka Waktu Islam Turun 90% Jazirah Arab Umni Tidak Bisa Baca Dan Tidak Bisa Nulis Termasuk Nabi Muhammad Sallallahu Sallam Kemudian Mereka Punya Sifat Karom Ya Bapak Bapak Kalau Karom Ini Karim Kalau Di Indonesia Diterjemahan Mulia Sebenarnya Bukan Karim Itu Artinya Dermawan Jadi Semakin Rabannya Oh Di Arab Banget Jadi Arab Zaman Dulu Dikarena Dengan Karom Bahkan Kalau Dulu Orang Arab Ada Orang Tamu Itu Aib Kalau Tamunya Pulang Tidak Bawa Buah Tangan Itu Aib Itu Di zaman Jahiliah Jahiliah Yang Mereka Nyembah Allah Nyembah Berhala Aib Itu Kalau Mereka Di rumahnya Cuma Punya Kambing Ada Tamu Datang Itu Kambingnya Dipotong Dikasih Karom Itu Bukhel Bakhil Bakhil Itu Adalah Satu Sikap Satu Akhlak Yang Tercelak Di zaman Jahiliah Jadi Kalau Ada Satu Keluarga Bakhil Itu Bisa Dibuli Satu Masyarakat Satu Keluarga Dan Mereka Punya Punya Kebudayaan Dalam Bidang Syair Sair 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 Jadi Nanti Misalnya Ada Orang Bakhil Dibulinya Pakai Syair Ntar Syair Ditempel Di Kaabah Nih Keluarga Fulan Bakhil Itu Benar Makanya Mereka Nggak Mau Nih Jangan Sampai Keluarga Saya Dibilang Bakhil Pokoknya Yang Kerumah Saya Harus Makan Pokoknya Yang Kerumah Saya Pulang Bawa Buah Tangan Itu Zaman Jahiliah Ini Ada Di Kitab Sejarah Di Buku Sejarah Jadi Harus Pulang Bawa Makanan Aib Mereka Karom Kenapa Karom Itu Asalnya Dari Artinya Anggur Kenapa Dermawan Itu Diambil Dari Kata Anggur Karena Begini Pak Orang Orang Jahiliah Mabok Minum Anggur Itu Kalau Orang Minum Anggur Kan Akalnya Jadi Hilang Dia Nggak Mikir Kalau Akalnya Nggak Mikir Dia Bakal Ngasih Apaan Aja Tanpa Mikir Makanya Mereka Mabok Mabok Buat Apa Biar Dermawan Jadi Pikirannya Masih Dia Mabok Buat Dermawan Dia Tauran Buat Ngaplikasikan Keberaniannya Kemudian Nanti Dia Ngebunuh Anak Kecilnya Anak Bayinya Tuh Kalau Kita Lihat Sadis Banget Anak Kecil Anak Perempuan Dibunuh Tapi Ada Sebabnya Sebabnya Apa Kalau Mereka Nanti Tauran Antar Suku Suku Si Akalah Itu Suku Si A Jadi Tauranan Suku Si B Mau Nanti Dia Jadi Budaknya Kalau Dia Punya Anak Perempuan Nanti Anak Perempuan Dijadikan Budak Perempuan Itu Aib Buat Keluarga Daripada Dia Mereka Pola Pikirnya Gitu Daripada Nanti Suatu Saat Saya Kalah Keluarga Saya Kalah Suku Saya Kalah Nanti Anak Perempuan Saya Dijadikan Budak Sebelum Itu Terjadi Mendingan Saya Bunuh Dari Kecil Dan Mereka Bunuh Sambil Buktinya Apa Dulu Cerita Omar bin Khotob Ya Kakak Atau Adeknya Itu Pernah Mau Dibunuh Sama Ibunya Sama Keluarganya Ayah Ibunya Tapi Nggak Sanggup Ibunya Sampai Jatuh Artinya Apa Bukan Berarti Mereka Membunuh Anak Kecil Kayak Psikopat Oh Kita Bunuh Enggah Mereka Dengan Rasa Sedih Dan Mereka Dengan Rasa Bersalah Yang Ini Yang Kita Kayaknya Psikopat Pengen Jadi Wah Kita Gini Kayak di Film Psikopat Enggak Jadi Mereka Sambil Nangis Keluar Air Mata Terus Nggak Sanggup Jatuh Ya kan Dan Itu Nggak Diperbuat Semua Oleh Orang Jahiliah Hanya Sebagian Kalau Semua Orang Jahiliah Berbuat Begitu Abis Perempuan Nggak Ada Perempuan Di Jaman Quraish Itu Hanya Sebagian Dan Mereka Berbuat Itu Karena Pikiran Pendeknya Bisa Kita Bilang Pikiran Bodohnya Ya Kayak Gitu Karena Namanya Juga Masih Jauh Dari Peradaban Desa Pelosok Masih Begitu Kemudian Mereka Punya Sifat Wafa Nepatin Janji Nah Ini Makanya Jangan Salah Jadi Mungkin Baru-baru Disini Kita Tahu Bahasanya Sebenernya Orang Jahiliah Ada Akhlak Ada Bahkan Kalau Dibilang Dingin Nama Sekarang Mungkin Akhlak Jahiliah Ya Bukan Pada Sisi Menyembah Allah Atau Tidaknya Tapi Pada Sisi Akhlak Dermawan Nepatin Janji Berani Dan Lain Sebagainya Itu Mungkin Lebih Baik Daripada Arab Sekarang Tapi Kalau Dari Seginyembah Allah Ya Jelas Yang Dulu Nyembah Allah Barengan Ama Nyembah Berhala Tapi Mereka Yakin Gak Allah Sebagai Pencipta Alam Yakin Karena Mereka Masih Menganut Agamanya Nabi Ibrahim Alaihissalam Dan Itu Belum Ada Intervensi Dari Romawi Atau Dari Persia Belum Ada Intervensi Tapi Mereka Bosen Karena Gak Ada Nabi Yang Diutus Ya Kemudian Mereka Pergi Ke Syam Di wilayah Sini Pak Dekat Turki Syam Ya Mereka Dagan Ke Syam Di Syam Neliat Orang Romawi Padah Nyembah Berhala Kata Orang Arab Quresh Tuh Ada Patung Bagus Banget Tuh Di kita Belum Ini Sejarahnya Betul Pak Terjadi Itu Patung Bagus Banget Bawa Satu Kaabah Dibawa Satu Satu Dibawa Satu 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 Ditaruh Dalam Kaabah Akhirnya Jadi 300 Jumlahnya Makanya Nama Berhala Lata Uzza Itu Bukan Nama Arab Di Dalam Arab Itu Bukan Nama Arab Dat Uzza Waman Tathali Satal Ukhrah Dalam Ya Uqo Nasro Itu bukan Nama Arab Dari mana Dari sini Dari Syam Syam itu Dibawa kekuasaan Romawi pada saat itu Nyembah Jadi Kata mereka Kosong Kita Udah Bawa Satu Lama Lama Disembah Juga Kata mereka Yaudah Gini Ini Katanya Ini Patung Bukan Bukan Dia Nyintain Alam Semesta Ini Buat Kita Perantara Buat Sampai Kepada Allah Jadi Gitu Timbul Pemikiran Jadi Fitrah Mereka Masih Mengakui Allah Itu Tuhan Semesta Alam Nabi Ibrahim Nabi Yang Allah Utus Masih Sampai Abu Jahal Juga Masih Mengakui Abu Jahal Abu Lahab Masih Ngakuin Allah Maka ditanya Wala Insaltahum Man Kholak Samawati Wal Ardu Layakulun Allah Kalau Kamu Tanya Siapa Yang Nyintain Langit Dan Bumi Layakul Allah Mereka Pasti Bilang Allah Jadi Mereka Tau Makanya Dikatakan Tukar Ribuna Indana Zulfa Jadi Berhala Berhala Ini Cuma Ngedeketin Kita Kepada Zulfa Allah Subhanahu Tahu Ini Mereka Beriman Jadi Arab Masih Masih Ada Tauhid Sekalipun Tauhidnya Kecampur Kecampur Sama Nyembah Berhala Makanya Ini Di Di Apa Namanya Dibantah Oleh Al-Quran Hanya Kepada Allah Kami Menyembah Jadi Kalau Nyembah Allah Cuma Allah Jangan Sada Yang Lain Itu Turun Surat Al-Fatiha Jadi Pada Saat Itu Orang Arab Ya Intinya Masih Ada Apa Namanya Celupan Daripada Agama Sebelumnya Nabi Ibrahim Dan Masih Punya Akhlak Walaupun Mereka Gak Maju Dari Segi Kebudayaan Tapi Masih Ada Akhlak Makanya Gak Ada Budaya Gladiator Di Arab Gak Ada Cari Sejarah Kalau Emang Arab Jahiliah Dalam Artian Jahiliah Merosot Banget Kok Di Arab Gak Ada Gladiator Coba Cari Gladiator Orang Sama Singa Diadu Kemudian Pesta Gitu Kayak Di Film Gladiator Gak Ada Kemudian Kita Lihat Ya Apa Namanya Di Arab Ini Ya Gak Ada Dia Apa Namanya Budaya-budaya Yang merosot Seperti LGBT Ini Mohon maaf Bapak-bapak Dulu Waktu Islam pertama turun LGBT gak dikenal Di Arab Jadi mereka kenalnya Kalau laki ya Sukanya perempuan Kalau perempuan ya Sukanya laki Udah gitu aja Makanya Makanya kata Muawiyah Bin Nabi Sufyan Pertama Kali Jadi Raja Itu kan Dia Ekspansi Sampai ke Wilayah Wilayah Eropa Dia bilang gini Wallahi Demi Allah Seandainya Kalau bukan Karena surat Hud Yang di dalamnya Nyeritain kaum Lut Saya gak tau Di dunia ini Ada orang Berbuat Begitu Itu Muawiyah Bin Nabi Sufyan Jadi bener-bener Dia gak tau Bener-bener Bersih lah Kayak butik Dalam artian Butik belum diapapain Makanya ketika Rasulullah diutus Aku diutus Untuk menyempurnakan Akhlak Menyempurnakan Akhlaknya ada Tapi belum sempurna Ya kan Makanya di dalam Al-Quran turun Kalau bersedekah Jangan terlalu Royal Jangan terlalu Juga Sempit Tapi Tengah-tengah Kemudian Di jaman jahiliah Nikah ada banyak Salah satunya Nikah yang seperti Jaman Nabi Ibrahim Pakai wali Pakai ini Yang gak sesuai Amas syariat Nabi Ibrahim Dihilangkan Nah Kemudian Ya Sifat keberanian Keberaniannya Sifatnya itu Diarahkan oleh Islam Untuk membela kebenaran Tidak nekat Kalau orang jahiliah Dulu sifat beraninya nekat Satu Lawan 20 Dia turun Kalau sama Islam Turun Diatur ada strateginya Jadi mulai itu Makanya Bapak-bapak Ketika Islam Turun Itu yang pertama Kali Perintah Itu adalah Ikro Membaca Jadi di Satu wilayah Yang gak ada Kebudayaan Kehidupannya masih Sederhana banget Pemikirannya Sederhana banget Perintah yang pertama Kali turun Ikro Baca Belajar Nuntut ilmu Jadi perintah Dalam Islam Yang pertama itu Bukan perintah Sohah Bukan perintah Zakat Bukan perintah Jihad Belajar Nuntut ilmu Makanya agama Islam Ini dibawah Fondasi Untuk belajar Nah bapak-bapak Semua Karena Islam Itu sebagai Risalah terakhir Maka diturunkan Harus di tempat Yang tepat Kenapa harus di tempat Yang tepat Karena kalau awal Dari turunnya Aja tempatnya Udah gak tepat Maka dari awal Turunnya Islam Udah hancur Kalau awalnya Udah hancur Gimana ke depannya Gimana mau jadi Agama abadi Gimana mau jadi Risalah terakhir Awalnya aja Udah Kacau balau Kemudian Bukan di tempat Yang sudah Terkomptaminasi Parah dengan Pemikiran dan Peradaban yang Salah Jadi Persia dan Pemayu maju Dengan peradaban Tapi peradabannya Itu salah Kenapa? Karena gak dibimbing Oleh wahyu Jadi peradaban Apapun Kemajuan apapun Kalau gak dibimbing Sama wahyu Dari Allah Hancur Ini sejarah Udah membuktikan Mereka udah Hancur Kalau Islam Turun disana Pertama Pasti akan Ada kontaminasi Baik dari Rajanya Baik dari Pemikiran Sekitarnya Kemudian Agustus Pemikiran Pemikiran Dari Dari awal Strategis Mereka 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 udah Sanggup Saya biasa Hidup Di Gurun Nomadan Makanannya Biasa Terus Saya suruh hidup Di Indonesia Ya hidup Coba kalau di Indonesia Orang Indonesia Biasa dengan begini Enak Kata Allah Sebalik Islam ke Arab Orang Indonesia Waduh Gimana nih Saya Gak bakalan bisa Jadi Islam Gak bakalan nyebar Ya kan Terus kemudian Orang Arab Disuruh nyebarin Misalnya ke wilayah Turki Oh wilayah Turki Enak Banyak sungainya Banyak ininya Justru mereka jadi kuat Di Arab Gak ada sungai Di mana sungai Mereka ngeliat sungai Jadi wah Enak Jadi mereka kuat Jadi bisa nyebarin Kemana-mana Cepat nyebarnya Makanya Begitu Islam turun Gak ada satu abad Itu dia nyebar Ke seluruh dunia Jadi mereka bisa Mengembarnya Orang Indonesia Sejauh-jauhnya Kita pernah Nguasain dunia Itu gak lebih Dari wilayah Majapahit Asia Tenggara aja Kita gak pernah Ada cerita Dulu orang Indonesia Pernah naklukin India Sampai ke India Cerita di mana Orang kita Ada di Suriname Itu dibawakan Dengan penjajah Bukan kita naklukin Kesana Kita gak pernah Sejauh-jauhnya Kita Asia Tenggara doang Kalau turunnya di kita Islam turun di kita Ya kan Kita bukan tipe Penakluk Kita kata Allah Sebarin ke seluruh dunia Mau ke Jepang Wah udah ciut duluan Mau ke Cina Udah begini duluan Mau kesini Mau ke Arab Gak biasa digurun Gimana nyebarnya Islam Ya kan Kita udah biasa Hidup enak Di Pulau Jawa Disuruh ke Arab Yang bergurun Wah udah Bisa meninggal disana Ya kan Gak ada air Gak ada apa Biasa ngeliat sawah Disuruh nyebaran Di wilayah gurun Wah down semua Ya kan Jadi Allah ini Bener-bener Hikmah Ngerin di Arab Kemudian Ya Juga kalau turunnya Misalnya di Indonesia Di Indonesia Bahasanya 200 lebih Turun di Jawa Suruh nyebarin Ke wilayah Sunda Kita bahasa Sunda Terjemahin dulu dong Lama terjemahinnya Jadi buat diantara kita aja Udah nyebarnya lama banget Gimana mau nyebarin ke dunia Ya kan Dari Misalnya dari Jawa misalnya Suruh nyebarin misalnya Kalimantan Bahasanya Dayak Kata orang Dayak Stop dulu Ini kita gak paham Jadi buat diantara kita aja Udah Abis itu nanti Salah terjemahnya Wah udah kacau Jadi dari awal Turun aja udah kacau Gimana mau jadi abadi Kalau di Arab Masih bahasanya satu Sekalikun dialeknya beda-beda Begitu Al-Quran turun Semua dialek Arab Ngeliat ini Paling falsih Paling bagus Jadi orang-orang langsung Jadi di wilayah Arab saja Sudah langsung keterima Kemudian menyebarkan Dan tersebar dengan cepat Nah jadi itulah hikmahnya Kenapa Islam ditunkan Di Jazirah Arab Karena Jazirah Arab Paling tepat untuk membawa Risalah Islam Itu jawabannya Ya Masih ada akhlak Masih ada agama Ibrahim Kemudian dari segi Geografisnya juga strategis Jadi itu bapak-bapak ya Hikmah ditunkannya Islam di Jazirah Arab Jadi kalau kita lihat Jawaban-jawaban kita Jawaban profesor tadi di awal Itu sangat tidak tepat Karena jawaban asal Ceplos Tanpa dipikirin Itu gak layak Buat seorang profesor Seperti itu Profesor harus Jawabannya runtut Dengan ilmiah Kalau buat apa Jadi profesor Diundang di TV-TV Jawabannya asal Ceplos Goblok Bengis Apa bedanya dengan Anak-anak STM SMA Jadi seperti ini Inilah jawaban yang Tepatnya Kemudian kita berpindah Bapak-bapak Bagaimana sih Keelokan fisik Nabi Muhammad Sallallahu alaihi Wasallam Ini satu lagi Kata Syekh Ramadan Rabuti Sengaja Rasulullah itu Dibuat ummi Gak bisa baca Gak bisa nulis Ya kan Sekarang orang Arab Mau nuduh Wah ini dari kitab Sebelumnya nih Mana Nabi Muhammad Gak bisa nulis Gak bisa baca Dari mana Ya kan Turun perintah sholat Ya kan Oh ini dari ajarannya Sifullah nih Mana Nabi Muhammad Gak bisa baca Gak bisa nulis Jadi dari mana Jadi itu sengaja Dibuat Allah Biar tuduhan-tuduhan itu Gak mempan lagi Jadi gak ada jalan lain Kecuali satu Ini dari Allah Ini dari Wahyu Makanya orang jahiliya itu Mereka tuh gak punya Argumen lagi Buat ngedebat Ini dari mana nih Muhammadnya Ini nyontek ya Ini dari sini Gak ada argumen lagi mereka Dibilang Nabi Muhammad Penyair Nabi Muhammad bukan penyair Dibilang penyihir Bukan penyihir Dibilang tukang bohong Nabi Muhammad gak pernah bohong Dibilang hianat Nabi Muhammad gak pernah hianat Dibilang nyontek Nabi Muhammad Gak bisa baca tulis Jadi gak ada lagi Kecuali itu Wahyu Nah Tapi yang halangin mereka Sifat gengsi Ntar kalau saya masuk Islam Gak jadi pemimpin Ntar nenek moyang Agamanya ini Jadi itu yang buat mereka itu Gak beriman Jadi orang jahiliya itu Tahu Kalau Nabi Muhammad itu Nabi Kalau Rasulullah itu Rasul tahu Orang Yahudi Nasrin tahu Tapi sifat itu Yang menghalangi mereka Lagi orang Yahudi Bilang Loh kok Nabi terakhir Dari orang Arab Siapa Arab ini Kita nih bangsa Yang dimuliakan Allah Jadi mereka ngerasa sombong Itu yang buat mereka Tidak beriman Nah itu bapak-bapak ya Baik sekarang kita Keelokan fisik Nabi Ya Mungkin disini ada yang Pernah ketemu Rasulullah Dalam mimpi ya Kalau pernah ketemu Rasulullah Dalam mimpi Berarti dia sungguh telah Menihat Rasulullah Karena setan Gak bakal mungkin Bisa menirukan Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Bagaimana cara Kita ketemunya Tahu itu Rasulullah Di dalam mimpi Akan dikasih tahu Bisa jadi Rasulullah Ngabarin Kalau beliau Rasulullah Atau dikasih tahu oleh orang Ini Rasulullah Alhamdulillah Saya punya beberapa murid Yang pernah mimpi ketemu Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Dan gak disyaratkan Orang mimpi ketemu Rasulullah Itu harus orang soleh Boleh aja Dia orang bermaksiat Tapi ngelihat Dan itu isyarat Bagi dia Untuk dia segera Taubat Atau orang soleh Isyarat bagi dia Untuk istiqomah Nah ini bapak-bapak Kalau orang Ini dari mimpinya Belum melihat langsung Secara sadar Ternyata gak bisa Kelihatan mukanya Ini dari saya yang cerita Dari beberapa murid saya Mukanya gak bisa kelihatan Karena bercahaya Dan perawakannya juga Apa namanya Gagah Nanti kita lihat Bagaimana keelakan fisik Nabi Ini diriwayatkan dari Jabir bin Samurah Ya Jadi pada waktu Di malam gerak Di gurun Gurun pasir Itu gak ada listrik Itu kan yang mendominasi Cahaya bulan Malam hari Bulan Purnama Kemudian kata Jabir bin Samurah Saya ngelihat nih Rembulan dengan wajahnya Rasulullah Saya bandingkan Ternyata yang lebih terang Wajahnya Rasulullah Yang lebih bagus Wajahnya Rasulullah Yang lebih indah Wajahnya Rasulullah Mungkin kalau kita lihat Bulan itu ada bercaknya Rasulullah bersih Bulan gak bisa senyum Rasulullah senyum Makanya yang lebih Indah kata Jabir bin Samurah Dalam hadis Tirmidhi Itu cahaya bulan Kalah Makanya gak salah Kalau kita bilang Rasulullah itu nur cahaya Nah kemudian Ya Bagaimana perawakannya Perawakannya Diceritakan dari Saidin Ali Dalam kitab Syamail Muhammadiyah Jadi Rasulullah itu tinggi Kalau kita lihat Beliau itu tinggi Tapi bukan tinggi banget Ya dalam artian Ya saya punya Saudari ya Saudara Nikas sama orang Belanda Tinggi Kita lihatnya begini Jadi orang-orang Belanda Ada yang tingginya 3 meter ya Pemain basket Ya apa Yoming ya Uh Begini kan Enggak Gak kayak gitu Tinggi tapi gak nyampe Uh tinggi banget Dan gak pendek Jadi kalau keritingnya tinggi Tapi pas Nah kemudian Rambutnya juga Gak keriting Kriwal Kalau kita ngeliat Pemain bola misalnya Muhammad Salah kan Kriwal banget tuh Orang Mesir tuh Rambutnya kriwal pak Sampai kalau ada kutu Itu kutunya tersesat Disitu mungkin Saking keritingnya itu Keriting banget pak Nah jadi Rasulullah Gak keriting banget Gak kriwal Gak kribo Dan gak lurus banget pak Foni lempar lah Kayak orang Korea Gak lurus banget Ada juga ombaknya Jadi gak terlalu lurus Banget Kayak jalan tol Gak terlalu kriwal banget Nah jadi ada ombaknya Kemudian perawakannya Gak gemuk Dan tidak pula kurus Pas ideal Coba aja bayangin Tingginya pas Tinggi Gak kurus Gak gemuk Ya mohon maaf nih Dalam satu riwayat nih Mohon maaf Mungkin saya gak termasuk Jadi antara Dada Sama perutnya Rata Artinya apa tuh Gak buncit Jadi gak begini Set Gitu kan Kalau kita mungkin begini Set Kalau Rasulullah lurus Set Jadi lurus Jadi benar-benar Rasulullah Gak perutnya buncit Kalau kita mungkin Apalagi udah menikah Mungkin dari samping Dilihat nih Perawakan set Naik dikit Set Gitu kan Kalau Rasulullah Kalau Rasulullah Lurus Artinya benar-benar Gak buncit Pegap Jadi gagah Ya kan Kalau ngeliatnya tuh Orang tuh gagah banget Kemudian Mukanya gak bulet Bulet dalam arti Bulet banget Dan gak Gak lonjok Begini juga Ya kan Kemudian bulu matanya lentik Kalau ngeliat Alisnya tebal Ya Matanya Yang hitamnya Korneanya Hitam Terus yang putihnya Putih banget Kemudian Apa namanya Jenggotnya Rasulullah Itu rapih Ya Nah ini Ini perawakan sedikitnya Maka kata Sayyidina Ali Saya gak pernah lihat Orang sebagus Rasulullah Sebelum dan sesudahnya Jadi Rasulullah Orangnya Perawakannya bagus Itu dari segi Perawakannya Kalau dilihat ya Bapak-bapak Jadi Rasulullah itu Lebih Kalau ditanya Lebih ganteng mana Rasulullah Sama Nabi Yusuf Kira-kira jawabannya Siapa yang lebih ganteng Rasulullah Ya dulu Nabi Yusuf Saking gantengnya Si Zulaiha Itu sampai Terobsesi Karena ganteng Saking gantengnya Sampai dikunci Kamarnya kan Dalam surat Yusuf Dikunci Ayo mau kemana Kata Zulaiha Itu saking terobsesinya Sama Nabi Yusuf Tapi Nabi Muhammad Yang lebih ganteng Kok gak pernah Katanya lebih ganteng Gak pernah tuh kejadian Kayak Nabi Yusuf Nah disini Kata para ulama Memang Nabi Muhammad Lebih tampan Dari Nabi Yusuf Tapi kewibawaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Itulah yang menghalangi Orang-orang Berbuat macem-macem Jadi saking Wibawanya Rasulullah Kalau kita dihadapan Rasulullah Itu bawanya sungkan Segan Takut Gak berani macem-macem Kita mungkin ada Satu pemimpin Kalau di kantor Mungkin bos kita Kalau guru Mungkin kepala sekolah Kalau mungkin Apa namanya Pokoknya atasan lah Pak RW atau siapa Ada yang dia punya Wibaw Kalau kita depan dia Kayaknya wah Gak berani macem-macem nih Ya kan Nah Rasulullah tuh Punya wibaw Lebih dari itu Orang tuh Kalau depan Rasulullah Takut Segan Dengan Dengan Rasulullah itu Gagah Tampan Kemudian dia sebagai Rasul Kalau ngomong Gak mencela-mencela Gak Apa Apa itu Gak Jelas Kalau kita mungkin Apa sih itu Apa namanya itu Apa gitu Ngomongnya gak begitu Gak ada begitu Jadi kalau ngomong jelas Makanya dikatakan Rasulullah itu sebagai Afsohunas Orang yang paling fasih Fasih itu apa sih Fasih itu jelas Kalau ngomong jelas Jadi gak Apa Ini Eh lupa gitu Gak Jadi jelas Kalau ngomong Nah itu orang Kalau depan Rasulullah Takut Ini makanya wanita Gak berani Deket-deket sama Rasulullah Apalagi berbuat macem-macem Gak berani Bahkan dulu Para wanita tuh Malu Kalau nanya sama Rasulullah langsung Makanya kata Sayyidah Isha Semoga Allah Merahmati Nisa Nisa Perempuan Perempuan Ansar Kenapa Karena mereka Berani bertanya Dalam hal ilmu Artinya perempuan yang lain Malu Buat nanya Sungkan Bahkan Sayyidina Ali dulu Mau nanya sama Rasulullah Malu Itu Sayyidina Ali Nyuruh orang lain Tolong dong Tanyain gini Oh Jadi Wibawanya Rasul Nah jadi ini Apa namanya Sekilas tentang Bagaimana Ininya Rasulullah Kemudian Ya Bagaimana Rasulullah Itu berbicara Rasulullah Rasulullah itu Kalau bicara Lafaznya sedikit Maknanya banyak Ya Lafaznya singkat Padat Jelas Dan maknanya banyak Itu Kalau Rasulullah Berbicara Nah ini Sedikit tentang Kehilangan Rasulullah Jadi Bapak-bapak Rasulullah itu Paling ganteng Paling gagah Di antara orang Kurais dulu Makanya Kalau Rasulullah Mau Menikah Di awal Pertama kali nikah itu Dengan yang lebih cantik Dari Khadijah Bisa Anak bangsawan Anak paling terhormat Paling tampan Paling ganteng Paling gagah Gak terkenal bohong Gak terkenal khianat Ya kan Kemudian Orang kaya Ya kan Siapa yang gak mau Perempuan Kalau Rasulullah Mau Yang lebih dari Khadijah Lebih muda Lebih cantik Ya kan Bahasa kitanya Lebih Apa namanya Lebih jelita lagi Bisa Makanya Kalau dibilang Rasulullah S.A.W. itu Mohon maaf nih Seperti dibilangnya Orang orientalis Apa namanya Nauzubillah Pedofil Atau Main perempuan Dari awal Juga udah kebantah Seandainya Rasulullah itu Doyan perempuan Syahwat Dengan perempuan Itu yang Denikahi Bukan Khadijah Yang dinikahi Orang lain Yang lebih cantik lagi Dan Dan bukan satu Istrinya pasti Lebih dari satu Ini di awal Rasulullah nikah Sampai Rasulullah Umur 50 tahun Itu cuma satu Khadijah Setiap Kalau Rasulullah Mau tuh di umur-umur Begitu Nikah lagi Sama yang lain Bisa Yang lebih cantik Bisa Istrinya 4 10 Bisa Tapi gak diperbuat Oleh Rasulullah Jadi dari sini Udah kebantah Nah makanya Setelah Khadijah Wafat Baru Rasulullah Diangkat jadi Rasul Dan itu Rasulullah Baru poligami Makanya Motif poligami Rasulullah itu Adalah Karena ada Urusan kerisalahan Urusan Kerasulan Untuk menyebarkan Islam Beda dengan Motif poligami Kita Itu bisa Dibilang seperti itu Memang halal Tapi motifnya beda Seperti itu Bapak-bapak ya Kemudian Saya agak cepat Nasab keturunan Rasulullah Nih ya Muhammad Bin Abdillah Bin Abdul Muttalib Bin Hashim Bin Abdimanaf Bin Qusay Bin Kilab Bin Murah Bin Kahab Bin Luay Bin Walid Bin Fihir Bin Malik Bin Nadar Bin Kinana Bin Khuzaimah Bin Mudrika Bin Ilyas Bin Mudar Bin Nizar Bin Maad Bin Adenan Ini Adalah nasab yang disepakati Jadi sampai Adenan Tapi Para ulama sepakat Adenan ini Keturunannya Daripada Ismail Ismail adalah Anak daripada Nabi Ibrahim Aleyhi Salam Ini bapak-bapak nih Dari Abdullah Sampai Adenan Itu bapaknya Rasulullah Gak ada yang berzina Gak ada yang menjudi Gak ada yang mencuri Gak ada yang sujud Sama berhala Itu semuanya bersih Jadi ayah-ayahnya Rasulullah Bukanlah penyembah berhala Bukanlah pezina Bukan perampok Makanya kalau kita bilang Ini ayahnya Abdullah Rasulullah Itu di neraka Atau di syurga Ahlu sunnah wal jamah Sepakat itu di syurga Kenapa Pertama Karena Abdullah Bukanlah seperti Orang-orang yang di jahili Yang kedua Abdullah Itu hidup di masa Pada Rasul Belum diutus sebagai Rasul Dimana Waktu itu Belum ada Rasul Maka masa itu Dinamakan Ahli Fatrah Ahli Fatrah itu Diampuni oleh Allah Dosanya Maka Abdullah ini Masuk ke dalam Syurga Ayahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Jadi dari zamannya Abdullah Sampai Bahkan sampai Adam Rasulullah itu Tidak ada yang Ayahnya pezina Rasulullah disini Bersabda ya Dalam satu hadisnya Aku ini Turun Keluar Bukan dari Surbi-surbi Yang berzina Semuanya atas Dasar nikah Jadi jelas ini Rasulullah Jadi kita lihat Rasulullah ini Emang Sempurna Dalam segala hal Fisiknya sempurna Nasabnya bagus Akhlaknya keren Rasul Kaya Juga mencontohkan Ketika miskin Jadi semuanya Rasulullah Makanya Allah berfirman Kalau kita ngikutin Orang lain Ya Bapak Kita ngikutin artis Siapa dia Kita gak tau Ini ayah-ayahnya gimana Ini ayahnya Rasulullah Di zaman jahiliah Itu dikenal sebagai Orang paling dermawan Orang yang paling Suka menyantuni Orang yang paling Apa namanya Jauh dari perbuatan Hingar-bingar jahiliah Ini kenalnya seperti Kitab Sejarah Mencata Dan sejarahnya Rasulullah Ditulis lebih dari Oleh seribu sejarawan Dan masing-masing sejarawan Yang menulis Sejarahnya Rasulullah Ditulis lagi Biografinya oleh orang lain Jadi yang kita ikutin Jelas banget ini Kalau kita ngikutin orang lain Kita mau ngikutin siapa Napoleon Bonaparte Kita kagum Siapa dia Ininya siapa Bagaimana kehidupannya Kehidupannya Rasulullah Gak ada yang ditutupin Sampai Rasulullah Mandi dengan istrinya Ada ceritanya Sampai Rasulullah Bagaimana buang hajat Ada ceritanya Kita mengikuti orang lain Gak jelas Ini dia Ketika lagi di rumah Bagaimana Gak tahu Ketika dia lagi Gak tahu Pokoknya yang diceritain Adalah yang bagusnya aja Gak jelas Itu ya Bapak Kemudian Pujian Allah Terhadap Nabi Muhammad Ya Ini di dalam surat At-Taubah Itu bacanya Lakat ja'akum rasul Min anfasikum Anfas Anfas itu artinya suci Jadi Rasulullah itu Orang yang paling suci Di antara kalian Jadi ini pujian Allah Terhadap Nabi Muhammad Sallallahu alaihi Wasallam Kalau Rasulullah Paling suci Dari antara semua manusia Berarti Rasulullah Adalah manusia terbaik Kalau Rasulullah Manusia terbaik Dan manusia itu Makhluk Allah Yang paling Allah Unggulkan Maka Rasulullah Adalah Makhluk Allah Yang paling unggul Jadi kalau ditanya Siapa makhluk Allah Yang paling terbaik Nabi Muhammad Sallallahu alaihi Wasallam Kemudian dalam ayat Ya Itu disebutkan Wayu'allimuhumul kitab Rasulullah itu Mengajarkan Alkitab Maksudnya Al-Quran Jadi disini Profesi Rasulullah Sebagai mu'allim Sebagai guru Makanya Bapak-bapak Disini Allah memuji Rasulullah Sebagai mu'allim Sebagai guru Jadi Profesi guru itu Adalah profesi yang mulia Ini Rasulullah Ini guru Jadi jangan guru Dihinakan nih Saya menanyakan orang Beberapa Murid saya Siapa yang mau jadi guru Gak mau katanya Kenapa Guru kehidupannya Ketanya melarat Eh Rasulullah itu guru Bahkan Rasulullah bilang Hampir saja Mu'allim Guru itu menjadi Rasul Jadi guru ini Profesi mulia Profesinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Kita sebagai umatnya Wajib pemuliakan Seorang guru Karena Rasulullah itu guru Ini dalam surat Al-Imran 164 Dan ini Allah memuji Rasulullah Sebagai seorang guru Ayatnya Wayu'allimuhumul Kitab Kemudian Di dalam Al-Ma'idah Ayat 15 Telah datang kepada kalian Nur Cahaya Cahaya ini siapa Datang kepada kalian Cahaya Yang datang kepada kita adalah Manusia Rasul Tapi disini Rasul disamakan Dengan cahaya Berarti Seakan-akan Allah Berfirman gini Rasulullah itu adalah Bagaikan cahaya Ujian Dalam surat Al-Imran Makanya orang naif Mengatakan Gak boleh kita Muji Rasulullah Gak ada dalilnya Ini Al-Quran Muji Rasulullah Dengan pujian Yang sangat Tinggi Lantas kita bilang Jangan puji Rasulullah Gak ada dalilnya Berarti dia Gak membaca Al-Quran Hanya sampai Tenggorokan Gak sampai hati Jadi Al-Quran ini Banyak ayat Yang memuji Rasulullah Maka kita Umatnya puji Dan kita Umatnya tidak beri tiket Dia sebagai Anak Tuhan Atau dia sebagai Reinkarnasi Daripada Tuhan Tidak Nah Kemudian dalam surat apa Alam Nashrah Ini sering kita baca Warofa'na Laka Dikram Kami tinggikan Laka Laka itu artinya Untukmu Untukmu Sebagai cinta Kepadamu Siapa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Jadi kami tinggikan Namamu Karena cinta Kepada kamu Wahai Nabi Muhammad Bagaimana Allah Meninggikan namanya Coba Bapak perhatiin Tiap detik Dari 24 jam Itu selalu disebutin Nama Muhammad Rasulullah Disini azan Ashadu Anna Muhammad Rasulullah Satu menit kemudian Ini selesai Di Malaysia Ashadu Anna Muhammad Rasulullah Malaysia selesai Thailand Ashadu Anna Muhammad Rasulullah Thailand selesai Bangladesh Ashadu Anna Muhammad Rasulullah Jadi tiap detik disebutin Nama Muhammad Rasulullah Allah tinggikan namanya Belum lagi yang bersyahadat Belum lagi yang Bersalawat Jadi nama Muhammad Rasulullah Tiap detik Dari 24 jam Itu disebutin Muhammad Rasulullah Muhammad Rasulullah Muhammad Rasulullah Jadi sengaja Allah tinggikan Nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Kemudian Ya dalam Surat Al-Azab Ayat 46 Ketika Allah Mensifati Matahari Allah bilang Matahari itu Siraj Siraj itu Pelita Kalau Allah Mensifati Bulan Bulan itu Nur Cahaya Tapi ketika Mensifati Rasulullah Allah bilangnya Sirojan Muniro Dua digabungin Matahari Siraj doang Bulan Nur doang Rasulullah Siraj Munir Dua-duanya Ini pujian Pelita yang Memberikan Cahaya Ya kemudian Ya itu Dia sekedar Tadi pujian Ya Bapak Kemudian Akhlak Nabi Muhammad Inti dari Akhlak Nabi Muhammad Intinya adalah Rasulullah Mengubah Akhlak yang tadinya Kebablasan Yang tadinya Kurang Yang tadinya Terlalu berlebih Dengan turunnya Al-Quran Rasulullah Membawa dengan Akhlak yang Moderat Yang di tengah Tengah Makanya Difirmankan Dalam surat Al-Baqarah Awal just dua Wa kadalika Ja'alnakum Umatan Wasata Jadi kita Umat Islam ini Dijadikan umat Yang ada di tengah Sebagian umat lain Memandang Ya Syahwat Itu gak boleh Disalurkan Manusia itu harus Jadi malaikat Harus bertapa Smedi Di sebagian umat Oh syahwat itu Silahkan Kalian boleh Tumpahkan Dimana aja Islam datang Oh syahwat Boleh disalurkan Dengan aturan Begini Begini Jadi ada di tengah Kemudian Dalam hal berinfak Di sebagian umat Infakkanlah semuanya Di sebagian lagi Pelit banget Islam datang Di tengah Tengah Infakkanlah sesuai Apa Kemampuan Jadi akhlak Yang dibawa Rasulullah Adalah akhlak Yang ada di tengah Yang moderat Yang sesuai Dengan fitrah Manusia Itulah Kira-kira Yang bisa Saya sampaikan Karena waktu juga Kita sudah Lewat banyak Yang jelas Mudah-mudahan Bisa kita serap Bisa kita amalkan Bisa menumbuhkan Cinta kita Kepada Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Ini adalah Bapak-bapak Mohon maaf Keluar dari Tema seharusnya Itu tentang akidah Karena Demi menyambut Ya Menyemarakan Kegiatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Mudah-mudahan Kita semua Dapat syafaat Kelak di akhirat Wa minallah Taufiq Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh Pertama Saya menyikapi dulu Berlebihan Ada hadis Rasulullah Bilang ini La tuturuni Kama atratin Nasara Wal yahud Janganlah Mengkultuskan Itrah Itrah itu mengkultuskan Sebagian orang Merjemah ini Jangan muji Salah Kalau-kalau muji Allah sendiri Muji Dalam ayat Al-Quran Kemudian Dia berada lagi Kul innama Anabasyarun Mithlukum Yuhailah Dalil seperti itu Di dalam surat Al-Kahfi Jadi katanya Jangan puji Rasulullah Biasa jadi Makhluk biasa Dalilnya adalah Surat Al-Kahfi itu Kul innama Anabasyarun Oke Itu dalam surat Al-Kahfi Bilang Katakanlah aku Ini adalah manusia Manusia biasa Jadi Rasulullah Seperti kita Katanya begitu Kita bilang Hei Kamu baca Quran Jangan setengah-setengah Coba lanjutin Yuhailah Diwahyukan kepadaku Sekarang saya tanya Atau bapak-bapak Manusia biasa Yang diwahyukan Atau manusia biasa Yang tidak diwahyukan Sama gak kira-kira Beda Manusia yang dikasih wahyu Nabi Manusia yang gak dikasih wahyu Ya kita Manusia biasa Jadi Rasulullah Beda gak sama kita Beda Rasulullah dikasih wahyu Kita gak dikasih wahyu Apalagi Rasulullah Wahyunya terakhir Risalahnya terakhir Penutup para nabi Ya beda sama kita Jadi gak bisa kita berdalih Rasulullah sama kayak kita Ya Karena surat Al-Kafi ini Memang Yang dimaksud surat Al-Kafi apa Rasulullah sama kayak kalian Dari segi Rasulullah makan Rasulullah itu bukan malaikat Rasulullah minum Rasulullah berjalan di pasar Sama kayak kita Menikah Punya anak Kemudian Rasulullah berjihad Sama kayak kita Berhaji Tapi Rasulullah Punya kelebihan Di antara kita Yaitu Diwahyukan Wahyunya wahyu terakhir Maka dari segi ini Gak sama sama kita Kalau kita bilang Kita juga diwahyukan Kufur Gak sama Rasulullah diwahyukan Kita gak diwahyukan Wahyunya wahyu terakhir Dan itu sebagai penutup risalah Makanya dikatakan Para ulama Semua ulama sepakat Sepakat Apapun golongannya Alirannya Partainya Semua sepakat Yang paling terbaik Makhluk Allah Adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Semua sepakat Mau tanya siapa aja Kecuali dia yang emang Ngawur Yaitu lain lagi Semua ulama sepakat Apapun alirannya Apapun partainya Apapun Afidiasinya Semua sepakat Meyakini Bahwasannya Nabi Muhammad Adalah makhluk Yang terbaik Allah Subhanahu Wa Ta'ala Makhluk terbaik Allah Itu semua sepakat Lantas bagaimana Ada riwayat yang Menyatakan bahwasannya Nur Nabi Muhammad Jadi Nabi Adam itu Makhluk pertama Tapi Nur Nabi Muhammad Itu lebih dulu ada Daripada cahaya Daripada tanahnya Nabi Adam Memang ada satu riwayat Seperti itu Dan para ulama Berbeda pendapat Apakah riwayat ini Bisa dipegang Jadi sumber atau tidak Itu berbeda pendapat Ini bukan masalah Jadi kalau Kalau kita memegang Yang itu Yang bahwasannya Nurnya Nabi Muhammad Lebih dulu ada daripada Tanahnya Adam Yang mau diciptakan Itu tidak masalah Dan tidak berbahaya Dengan akidah kita Tidak ada masalah Kenapa? Karena Ya Akidah yang kita anud adalah Bahwasannya Nabi Adam Sebagai manusia pertama Ini tidak menghalangi Ada cahaya Nabi Muhammad Yang pertama Diciptakan oleh Allah Dan riwayatnya banyak Oke Dikatakan Dia doif Tapi doif ini Banyak riwayatnya Kalau doif Dalam ilmu alis Banyak riwayatnya Itu statusnya Jadi semakin kuat Naik Jadi khasan Naik Jadi shohih Jadi ada ilmunya Kemudian Yang hadis Yang hadis misalnya Seandainya bukan Karena Nabi Muhammad Tidak diciptakan Ya Jadi kita Itu adalah Kalau dibilang hadis Itu sebenarnya Bukan hadis Ya Tetapi Maknanya ini Ya Tidak bertentangan Dengan secara umum Apa yang ada dikandung Al-Quran Sekarang kita lihat Tidaklah Aku menciptakan Manusia dan jin Kecuali untuk menyembah Untuk menyembahku Nah sekarang Kita mau menyembah Allah Siapa yang mengajari kita Para Rasul Dari Rasul Siapa yang terbaik Adalah Nabi Muhammad Yang paling Allah cintai Adalah Nabi Muhammad Maka seandainya Tidak ada Nabi Muhammad Tidaklah tujuan Allah Itu Apa namanya Dijalankan Karena tujuan Allah Menyembah Orang-orang Buat menyembah Allah Dalam menyembah Allah Kita butuh wahyu Butuh risalah Risalah itu Dibawa oleh para Rasul Rasul yang paling mulia adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Maka secara umum Jikalau kita katakan Ini bukan hadis Atau hadis palsu Tetapi Maknanya tidak bertentangan Secara umum Dengan apa yang ada Di dalam Al-Quran Tidak berlebihan Kalau kita katakan Ini berlebihan Berlebihan dari segi apa Apakah kita Menuhankan Rasulullah Tidak Tidak ada yang Menuhankan Rasulullah Jadi ada yang Sampai bilang Ini lucu Pak Katanya Tidak usah Sampai maulid Ya kan Karena disini Pujiannya berlebihan Tapi lucunya lagi Pak Di Saudi Arabia Itu fatwa maulid haram Karena terlalu katanya Mengkultuskan Rasulullah Itu keluar fatwanya Tapi di lain sisi ini Ini saya ada fotonya Ketika maulidnya Negara Saudi Arabia Dirayain Saya bingung Ini maulidnya Saudi Arabia Dirayain Maulidnya Rasul Jangan katanya syirik Ya kan Ini gimana ini Terus dia Ini nih Di fatwanya saya ada Ya Di fatwanya katanya Kalau maulid Nabi syirik Kalau maulidnya Negara Saudi Arabia Itu sebagai Hari kita bersyukur Atau Allah Loh Justru hari kita bersyukur Atau Allah Diutusnya Rasulullah Sallallahu alaihi Wasallam Ini gimana Hari kelahiran negara Boleh kita rayain Hari kelahiran Rasulullah Gak boleh kita rayain Dengan dalil Oh ini Yang hari kelahiran Rasulullah Gak kita jadiin ibadah Eh yang hari kelahiran Apa namanya Negara gak kita jadiin ibadah Memang siapa yang menjadikan Hari kelahiran Rasulullah Ibadah Kita cuma menunjukin Rasa seneng Gak ada yang bilang kayak gitu Jadi ini Akalnya Berfikirnya tuh Udah rancu Jadi gimana ini Terus ada lagi Berkata Jangan Maulid Terlalu memuji Rasulullah Mengkultuskan Eh tapi dia gelar Peringatan Wafat Syekh Fulan Syekh Fulan Syekh Fulan Kok diperingatin Tapi Rasulullah Dibilang Ahli syirik Ini lucu gitu Ini dimana akalnya gitu Kok Syekh Fulan Boleh Katanya Karena si Syekh Fulan Ini sebagai Pembawa sunnah Ya kan Ya Rasulullah Pembawa risal Kenapa Gede ini Ya kan Syekh Fulan Ini pembawa sunnah Dia yang Apa namanya Membersihkan Bidah-bidah Rasulullah Yang membersihkan Syirik-syirik Itu gak boleh Peringat Gimana ceritanya Ini ada ini ya Saya ada fotonya Saya melihat Masya Allah Jadi kalau-kalau Seperti itu Ya Kita kembali Ke masalah tadi Memang Dia bukan hadis Memang Dia lemah Tetapi secara Umum Tidak bertentangan Dengan mana Al-Quran Dan Sunnah Karena pada dasarnya Manusia ini Tujuannya beribadah Lantas kita Boleh percaya gak Silahkan percaya Karena itu Tidak bertentangan Dengan secara umum Apa yang dibawa oleh Syariat Kecuali Ya Ada orang yang Nauzubillah Dia memberi tiket Bahwasannya Ya Ini gak ada Sebenarnya kaum muslim Dia beri tiket Seperti Ya tiketnya kaum Nasoro Gak boleh Ini berlebihan Itu yang berlebihan Misalnya Ya Nauzubillah Atau orang Sia lah Kita bilang Orang Sia bilang Imam Ali katanya Ini kata orang Sia Imam Ali itu Dan keturunannya Itu adalah Jelmaan Daripada Reprentasi Daripada Tuhan Jadi kalau ngasih hukum Itu seperti hukum Tuhan Ya gak bisa Ini namanya berlebihan Ya Katanya Ali Dan turunannya Itu maksum Ya itu berlebihan namanya Itu namanya Gulu Nah ini Gabyulay Hukum Ini bertentangan Sama akidah kita Akidah Islam Tapi kalau Seperti tadi Itu tidak bertentangan Jadi kesimpulannya gimana Boleh gak sih Kita percaya Intinya Jawabannya Pertama Harus ditanamkan Tidak ada ulama yang berbeda pendapat Rasulullah adalah sebagai makhluk terbaik Tidak ada yang berbeda Apapun golongannya Partainya Alirannya Semua sepakat Yang kedua Bolehkah kita Meyakini Dengan hadis yang disampaikan tadi Atau dengan Ucapan Yang bukan hadis Tapi maknanya sama dengan Quran Yaitu Tidaklah kalau Allah Dengan Nabi Muhammad Allah ciptakan dunia Dan dunia dan seisinya Boleh saja Tidak ada masalah dengan akidah kita Seperti itu Pak Kira-kira jawabannya Mudah-mudahan bisa dipaham Baik Kalau tidak ada lagi Baik Saya tutup Baik-baik-baik ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!